Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Yang saya hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Yang saya hormati pula Bapak Ibu Orang Tua Atau Wali Peserta Didik Dan tentunya anak-anak sekalian yang berbahagia Dan selalu kami banggakan Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan Kehadirat Ilahi Robi, Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semuanya Juga banyak memberikan kebaikan dan nikmat kepada kita Sehingga kita pada pagi hari ini Masih diberi nikmat selamat dan juga nikmat sehat Anak-anak sekalian yang saya banggakan Tiga hari sudah kalian lalui masa pengenalan lingkungan sekolah Untuk kelas 7 dan pembinaan karakter untuk kelas 9 dan juga kelas 8 Tentunya Tentunya beberapa hari ini telah kalian dapatkan Banyak tambahkan banyak tambahan wawasan dan juga pengetahuan Yang harapannya akan menambah pengalaman kalian Menambah kemantapan kalian ketika nanti kalian bersikap Berperilaku juga dalam pengambilan keputusan Tentu melalui kegiatan yang diberikan Kami berharap di masa pandemi COVID-19 ini Kalian akan bisa bagaimana cara belajar yang baik, yang efektif, yang sesuai dengan kondisi yang sekarang Kalian pun bisa bersikap lebih baik di rumah Kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan apa Kalian sudah punya gambarannya Dan juga kepatuan dan rasa penghargaan kalian ke orang tua Harus kalian tingkatkan Anak-anak sekalian yang saya banggakan Tentu karena segera kalian akan mendapatkan jadwal baru Kalian harus mencermati masa pembelajaran jarak jauh Belajar dari rumah yang akan segera kalian lalui Maka tentu di hari ini nanti akan kita akhiri kegiatan MPLS dan juga pengginaan karakter Hanya saja pesan kami Tentunya kalian tetap belajar dari rumah Dan tidak kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang mendesak Jika kalian memang punya kepentingan Harus keluar Perhatikan bahwa kalian harus tetap memakai masker Jaga jarak Jaga kesehatan Dan juga tentunya Banyak cuci tangan Memakai hand sanitizer Yang jelas untuk Pola hidup sehat dan bersih Harus selalu kalian utamakan Baiklah anak-anak sekalian Untuk saat ini Karena kalian telah melalui kegiatan MPLS dan juga pembinaan karakter dengan baik dan lancar Maka dengan mengucap Alhamdulillahirrohabilalamin Dengan resmi kegiatan MPLS untuk kelas 7 Dan kegiatan pembinaan karakter untuk kelas 8 dan 9 Dengan resmi ditutup Alhamdulillah Artinya setelah ini Nanti kalian akan bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya Jangan lupa dicermati jadwalnya Diikuti instruksi dari Bapak Ibu Guru Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan Mendapatkan ridho dari Allah SWT Jangan lupa tetap untuk Pola hidup bersih dan sehat itu diputar makan Tetap semangat Dan tentunya saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih